Nah, kalau kalian perhatikan, jurnal konsolidasi untuk tanggal 31 Desember 2017, total itu sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jurnal. Cuma di sini BIM ingin memfokuskan dulu ketiga jurnal, nomor A, B, dan F ini. Kenapa? Karena inilah jurnal konsolidasi baru, maksudnya itu hal baru yang kalian pelajari dari intercompany bond recession ini. Untuk jurnal nomor lainnya, itu sebenarnya jurnal yang memang wajib dieliminasi kalau memang mau melakukan konsolidasi. Nah, tapi karena kalian sekarang ini belajar chapter 7, maka di-highlight dulu oleh si BIM tiga jenis jurnal yang berkaitan dengan intercompany bond recession itu sendiri. Nah, ini sebenarnya yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa sebenarnya hal baru dari chapter ini, pertama itu adalah kalian perlu mengeliminasi akun investment bond dengan lawannya bond payable. Kemudian juga mengeliminasi interest expense dan interest revenue atau interest income yang muncul dari transaksi intercompany bond transaction. Dan yang ketiga adalah karena adanya adjustment, maka juga perlu untuk mengeliminasi interest receivable dan interest payable. Nah, jadi tiga jurnal ini adalah hal baru yang kalian peroleh di bab ini ya. Inilah inti dari bab ini sebenarnya tiga jurnal ini. Nah, sekarang mari kita telah angkanya pelan-pelan. Oke. Ini kan jurnal pertanggal 31 Desember 2017 ya. Kalau kalian lihat, disini tadi kan di awal diilustrasikan bahwa kalau misal jurnal konsolidasi imediatly langsung dibuat pertanggal 2 Januari, bonds payable-nya 10-10, investment in bonds 9-50, gain-nya 60. Nah, kemudian sekarang berubah menjadi 1.008, 9-60, sama 4-8. Kenapa? Kenapa? Karena gini, bonds payable itu kan tadi mengalami amortisasi premi sebesar Rp20.000. Rp20.000 ini adalah amortisasi yang terjadi untuk angka keseluruhan Rp10 juta bonds payable yang dimiliki oleh PAM. Tapi kan konstruktif retirement-nya hanya terjadi 10%-nya. Berarti artinya amortisasi premi yang terjadi untuk 10% retirement Rp1 juta-nya tadi itu adalah 10% x Rp20.000 alias Rp2.000. Sehingga Rp100.000 ini didapat dari 10-10 dikurangi 2. Amortisasi premi ya, hakikatnya mengurangi. Sama halnya dengan investment in pay bonds. Awalnya nilainya itu adalah Rp950.000. Lalu tadi kan kita sudah nganalisis, dia mengalami diskon ya. Amortisasi diskonnya adalah tadi sebesar Rp10.000. Nah Rp10.000 kan sudah untuk angka sesuai 10%-nya itu ya. Jadi ini tadi didapat dari Rp960.000 ini adalah Rp950.000 ditambah amortisasi diskon. Nah, akibatnya selisih antara keduanya ini menghasilkan angka Rp48.000. awalnya tadi kan gain-nya itu ada Rp60.000 ya. Nah inilah kenapa kemudian muncul yang disebut dengan konsep bahwa gain yang muncul dari constructive retirement itu setiap tahun harus diakui secara bertahap. Istilahnya di sini adalah, ini saya hadlet ya, Fismile Recognition. Jadi sebenarnya kasarannya itu, Fismile Recognition ya, kasarannya itu juga bisa diperoleh dari keuntungan total ke 60. Bondsnya itu berusia 5, jadi dibagi pakai SLM, Straight Line Method, ketemu 12. Maka nanti per tahun dari 60 dikurangi 12 jadi 48, dikurangi 12 jadi 36, sampai nanti hapis. Nah, tapi sebenarnya alasan yang sebenarnya itu adalah, this is of cure karena adanya kejadian yang memang natural terjadi akibat adanya amortisasi ini. 10 tambah 2 ini kan 12. Jadi kasarannya 12 ini itu sudah dicolong dari proses amortisasi itu sehingga menyebabkan gain yang awalnya 60 diakuinya itu di sini di breakdown menjadi 2. Nah, ini kan total 60. 12 ini adalah berasal embedded dari proses amortisasi premi untuk bonds payable dan amortisasi diskon untuk investment in pay-nya. Nah, itu adalah konsep Fismile Recognition. Menjadi gain atau loss yang dihasilkan dari constructive retirement itu harus diakui secara bertahap per tahun. Cara nyari bapakannya ini saja, tinggal total berapa, dibagi berapa. Tapi sebenarnya nanti ini pasti akan balance dengan total amortisasi tadi. Nah, ini interest income, interest expense, kita mengeliminasi angka ini loh, yang tadi ini. Interest income, tadi kan kita sudah menganalisis total 110, dieliminasi kita taruh di debit. Lalu kemudian interest expense juga, 980 ini kan secara total, dikali 10%-nya itu adalah 98. Nah, ini juga interest expense kita eliminasi, kita taruh di kredit. Oke, and then anyway, the last journal, bukan the last journal ya, tapi sekarang masih ada jurnal lain. Adalah yang berkaitan dengan constructive retirement ini adalah munculnya adjustment dari interest payable dan interest receivable yang mau dibayarkan 1 Januari tapi diakui di tanggal 31 Desember ini. Eh, sorry, salah hunderin saya. 31 Desember yang ini tadi loh. Nah, ya kan? 50 sama 50. Nah, langsung kita loncat ke ini. Jadi, sudah beres ya pemahaman untuk jurnal konsolidasi yang nomor A, B, sama F. Nah, bagaimana dengan jurnal nomor C, D, dan E? Jurnal nomor C, D, dan E sebenarnya adalah itu tadi memang jurnal yang harus dibuat karena terjadinya proses konsolidasi. Yang pertama adalah kalian perlu mengeliminasi saldo awal, return earning, dan common stock per tanggal S ini diakuisisi oleh si P. Kemudian juga pastinya untuk tahun 2017 S itu menghasilkan income. Nah, ini harus diakui sebagai haknya si P, kan dia memiliki si S 70%. Nah, untuk mengetahui bagaimana menjurnal setiap angkanya, tentu saja pasti kita diberikan informasi. Dan informasinya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi, ceritanya bahwa di tahun 2017 S menghasilkan income sebesar 220. Tapi karena si S dimiliki si P hanya 70%, maka 220 kalau 70% ketemu 154. Nah, jangan lupa ditambah dengan gain yang muncul dari konstruktif retirement-nya, 60, 214. Lalu jangan lupa lagi karena ada natural yang tadi terjadi dari proses amortisasi sehingga menyebabkan gain-nya ini diakui secara bertahap atau piecemeal. So, 214 dikurangi 12, nah ini tadi yang saya bilang juga bisa didapat dari sini ya, 60 ribu dibagi 5. Ketemu 202. Nah, 202 ini kita eliminasi income from S pada investment in S. Nah, income from S taruh di debit, investment in S taruh di kredit. Lalu kemudian nomor D, ini adalah hak bagi pemilik atau pemegang saham dari S selain si P. Kan P hanya memiliki 70%, maka 66 ini didapat dari 220 dikali 30%. Oke, and then the last jurnal ini adalah berkaitan dengan perlunya kita untuk mengeliminasi saldo return earnings common stock per tanggal saat S dulu diakuisisi oleh P. Nah, informasinya ada di awal tadi yang sudah saya highlight ya. Capital stock 5 juta, return earnings 4 juta. Oke, kita jurnal return earnings, capital stock, common stock, kita masukkan di debit 4 juta, 5 juta. Nah, karena P memiliki asanya 70%, so ini didapat dari 9 juta dikali 70%, dan ini sisanya alias 9 juta dikali 30%. Nah, selesai untuk jurnal konsolidasi pertanggal 31 Desember 2017. Jika ini kasusnya P sebagai issuer dan S sebagai purchaser. Nah, kemudian di bagian ini, bagaimana kemudian untuk laporan konsolidasi di tahun sebelumnya? Di sini BIMS ingin menunjukkan hal penting kepada kalian bahwa karena adanya amortisasi, nilai bonds payable, tadi kan ngalami amortisasi premi, makin lama makin turun, kembali lagi menjadi 1 juta. Dan kemudian untuk yang investment in pay, kan ngalami amortisasi diskon. Awalnya tadi kan 950, nanti kembali lagi akan menjadi 1 juta. Nah ini, maaf saya lupa scroll ya, jadi ini maksudnya. Nah, ini kan sebenarnya tiap tahun itu angkanya menjadi berubah karena adanya amortisasi ini. Kalau kalian perhatikan, angka yang diakui untuk interest expand, interest payable, interest income, interest receivable, itu setiap tahun itu angkanya akan sama terus. Kenapa? Karena pakai metode straight line method. Nah, makanya di sini nggak kebayang pusingnya kita gimana kalau misal diminta pakai metode yang bunga efektif itu ya untuk ngitung amortisasi tambah puyeng ya. Jadi sebenarnya konsep yang perlu kalian pegang di sini adalah bonds payable ini. Saya ganti pakai orang yang beda ya. Bonds payable ini nilainya makin lama akan kembali lagi menjadi sesuai per value-nya 10 juta. Lalu kemudian investment in pay bonds juga tadi kan ngalami diskon ya, bayarnya 90 untuk bonds yang sebesar 1 juta. Maka nanti juga akan kembali 1 juta. Nah, sehingga di sini disederhanakan oleh BIMS, diasumsikan nggak pakai ada informasi tentang bagaimana pemerolehan income dari S untuk tahun 2017. Jadi langsung saja ke efek yang benar-benar akan berpengaruh. Pertama, kita analisis dulu untuk bonds payable-nya. Nah, ini bonds payable. Kenapa jadi 1006? Ya kan tadi awalnya. Awalnya itu adalah 1010. Lalu kemudian mengalami amortisasi premi. Nilainya makin turun menjadi 1080. Menjadi 1080 untuk tahun 2016. 1008, sorry ya. 1010 dikurangi 20, 1008. Eh, dikurangi 2. Dikurangi 2 ya, sorry kan 10 persennya dari 20 ya. 1010 dikurangi 2 menjadi 1008. Tentunya untuk tahun berikutnya, 1008 dikurangi amortisasi premi 2 menjadi 1006. Tidak ada masalah. Lalu kemudian investment in pay bonds-nya ini juga berubah. Awalnya tadi kan 950. Ya toh? 950 lalu mengalami amortisasi premi tahun 2017 menjadi 960. Mana tadi? Nih, jadi 960. Lalu mengalami amortisasi lagi, tambah 10 menjadi 970. Oke, tidak ada masalah untuk itu. Saya highlight ini juga ya. Lalu kemudian jangan lupa ada, ini saya highlight dulu dari yang gampang kita analisis ya. Itu, interest payable sama interest receivable yang harus dibayar di tanggal 1 Januari 2019. Tapi diakui dulu di 31 Desember 2018. Sehingga kita eliminasi payable di debit, receivable di kredit. Sama kayak yang tadi sebelumnya itu tuh. Nah, sekarang ini adalah jurnal ya. Interest income sama interest expense-nya. Kalau kalian lihat, angkanya kan sama dengan yang tadi. Nah, interest income, interest expense ini loh. Setiap tahun itu adalah sama. Interest income, interest expense, interest receivable, interest payable. Sama terus nih. 110, 110, 110 sama 98, 98, 98. Ini 980, karena ini kan full 10 juta. Kalau dari sudut pandangnya pay, dia memiliki 10 juta. Tapi kan kalau dari sudut pandang yang di konstruktif retirement tadi, kan cuma 10 persennya 98. Jadi ini sama, angkanya dapat dari situ. Nah, kemudian ya, selisihnya itu yang tadi dari proses adanya peaceful recognition, itu kan akhirnya menjadi berkurang lagi. Tadi kan awalnya 48 sama 12 total 60, sekarang dikurangi 12 lagi tinggal 48. Nah, gain on retirement of bonds ataupun juga loss, itu hanya diakui satu kali di awal. Satu kali di tahun terjadinya konstruktif retirement. Sehingga untuk tahun berikutnya, ini tidak ada jurnal untuk gain atau loss dari konstruktif retirement-nya. Dia hanya diakui satu kali di tahun terjadinya konstruktif retirement itu sendiri. Nah, ini investment in S-nya adalah ketemu 48 tahun. Dapat dari mana 48? Ya, itu tadi. Proses ini loh. Balik lagi ke angka sini. Nih, asumsikan hal ini terjadi, tapi kan tidak ada informasi ini, kemudian tidak ada informasi ini ya, berarti kan tinggal ini aja. Bahwa konstruktif gain 60, lalu piecemeal recognition kan sudah diakui 12 tahun kemarin, jadi kan 12 kali 2, maka ketemu 24. 60 kurangnya 24 itu adalah, oh sebentar, saya ada keliru di sini. Ini adalah posisi per awal tahun ya, jadi kan sama kayak halnya dengan ini ya, investment in S-nya ini, untuk yang dieliminasi itu adalah per posisi di tanggal 1 Januari 2018, jadi 48 ini ya didapat dari sekedar 60 itu, dikurangi 12. Jadi ketemu 48. Oke, saya jelaskan ulang kenapa di sini itu ketemu 48, karena ini tadi balik lagi kita ke konsep adanya piecemeal recognition ya. Ini kan 1006 sama mana tadi yang kita sambingkan? 970. 1006 dikurangi 970, itu berapa selesinya? Mari kita hitung. Itu adalah 36 ya. 36 ini kan karena, apa namanya, makin berkurang toh. 60, kemudian piecemeal recognition 12 tahun 2017, sisa jadi 48, lalu dikurangi lagi 12, sisa jadi 36. Nah, 12-nya itu, 12-nya itu, dia tuh sudah, ini seperti yang udah tutup di sini, the 12 difference is recognized on PAM's book as an adjustment of investment income. Nah, di sini kan, karena disederhanakan oleh si BIMS ya, dianggap tidak ada informasi mengenai income yang diperoleh oleh si S, jadi langsung terpatri jadi satu, selisihnya nanti pasti akan balance ketemu 48. Nah, ini, ada tata-kata di sini. We credit the remaining difference of 48 to investment in S, untuk memunculkan repositionsnya between investment in S-nya, miliknya si P, dan equity account of S at the beginning. nah, ini kata kucingnya, at the beginning of 2018, jadi kan kondisi awal, per tanggal 1 Januari 2018, itu investment in S-nya, miliknya P, itu pasti akan kelebihan ke 48, karena adanya selisih proses-proses apa, amortisasi ini tadi. nanti untuk tahun berikutnya juga bakal kayak gini, jurnalnya cuman bedanya ini tadi aja, angkanya berubah-rubah untuk yang BIMS payable sama investment in P-nya, sama termasuk juga investment in S-nya, tapi yang interest X, pay interest payable, interest income, interest payable, itu akan tetap sama. Video saya akhiri sampai sini, inilah penjelasan untuk proses konsolidasi, konsolidasi jika parent sebagai issuer-nya. Kita lanjut lagi di video selanjutnya, apabila yang subsidiary sebagai issuer.